Politikus PSI Adi Armando mengusulkan agar bakal Cabres Prabowo Subianto serta Anies Baswedan juga mengikuti Ganjar Prano untuk muncul di ajan TV. Gerindra menilai usulan tersebut menarik. Itu usulan yang menarik dari Bung Adi Armando. Para Baca Pres diberikan kesempatan yang sama untuk tampil di televisi. Ketawakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman kepada wartawan pada Senin 11 September 2023. Habibur Rahman menilai kemunculan ganjar di ajan TV. Belum tentu melanggar aturan pemilu. Dia mengatakan perlu ada kesempatan yang sama bagi semua Cabres untuk tampil di TV. Demi menghindari tudingan diskriminasi ruang digital publik. Tayangan yang ada saat ini belum tentu melanggar hukum kepemiluan. Tetapi banyak pihak yang menyebut terjadi diskriminasi dalam pemanfaatan ruang digital publik. Ujarnya. Karena itu demi menghindari tudingan bahwa media televisi digunakan sebagai corong propaganda politis. Boleh juga kalau para Cabres diberikan kesempatan yang sama. Lanjut Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan pemilu 2024 harus berjalan dengan sejuk dan menyenangkan. Dia menilai hal itu akan terwujud. Jika diskriminasi bisa dihindari. Kita ingin menciptakan suasana kontestasi yang sejuk, fair, dan menyenangkan. Ada baiknya kita hindari hal-hal yang berbau diskriminasi ucapnya. Sebelumnya adik Armando menyoroti soal bakal Cabres PDIP Ganjar Prano muncul dalam tayangan ajan di salah satu stasiun TV swasta. Adik Armando menilai tak seharusnya ganjar tampil di tayangan ajan tersebut. Itu kan jelas kalau Anda mau sebutnya kampanye terselubung. Kalau saya sih menganggap itu sebagai kampanye terang-terangan ya. Bahwa saya tidak punya masalah kalau Pak Ganjar mau digambarkan sebagai sosok religius. Paling yang saya tahu beliau memang religius ya. Tapi jangan muncul di ajan. Karena aturannya spesifik. Di dalam ajan tidak boleh ada iklan. Itu yang menurut saya bermasalah. Kata adik di rumah besar yang lawan Prabowo 08. Di selipi Jakarta Barat pada Senin 11 September. Adik menilai kemunculan ganjar dalam tayangan ajan. Seharusnya tidak dilakukan karena bertantangan dengan aturan di Undang-Undang Penyiaran. Adik Armando juga mengatakan. Stasiun TV seharusnya menjaga netralitasnya menjelang pemilu 2024. Dia lalu mengusulkan agar Prabowo dan Anies juga muncul di ajan TV. Jadi kalau misal dia buat ada ganjar muncul di ajan. Harus juga atau sebaliknya Prabowo muncul di ajan. Ada juga Anies muncul di ajan. Kalau itu fair. Adil ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.